Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam karyanya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang wanita yang sedang dalam puncak karirnya sebelum semuanya itu hilang begitu saja. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton! Selena Quintanilla adalah anak bungsu dari pasangan Marcella Ophelia dan Abraham Quintanilla. Dia lahir pada tanggal 16 April 1971 di Texas, Amerika Serikat. Ayahnya yang seorang mantan musisi Meksiko melihat kemampuan musiknya ketika Selena berusia 6 tahun. Dan Selena memulai debutnya di dunia musik sebagai anggota band Selena Y. Los Dinos yang beranggotakan kakak-kakak dari Selena yaitu Abraham dan Suzette Quintanilla. Ayahnya saat itu baru saja bangkrut dan keluarga sangat membutuhkan uang. Sehingga Ben Selena tampil di mana saja termasuk di sudut jalan, acara pernikahan dan acara pekan raya. Pada tahun 80-an, dia sering dikritik dan ditolak untuk tampil di berbagai tempat di Texas karena menampilkan musik Tehano yaitu genre musik yang secara historis didominasi oleh para pria. Seiring popularitasnya tumbuh, tuntutan kerja Selena dan jadwal untuk tampil di panggung mulai mengganggu sekolahnya. Ayahnya kemudian memberhentikan sekolahnya ketika dia di kelas 8. Guru Selena tidak setuju dengan hal itu dan dia mengancam akan melaporkan ayah Selena ke Dewan Pendidikan Texas. Namun di usianya yang ke-17, Selena mendapatkan ijasa sekolah menengah dari American School of Correspondence di Chicago dan dia melanjutkan untuk kuliah di Pacific Western University mengambil administrasi bisnis sebagai mata pelajaran utamanya. Popularitasnya semakin tumbuh setelah dia memenangkan penghargaan musik Tehano untuk vokalis wanita terbaik tahun itu pada tahun 1987. Dan kemudian dia memenangkannya 9 tahun secara berturut-turut. Selena juga menandatangani kontrak dengan label rekaman EMI Latin pada tahun 1989 dan merilis album debut self-titled-nya pada tahun yang sama. Pada tahun 1992, Selena merilis entree Ami Mundo yang berhasil merajai puncak tanggal lagu Billboard Regional untuk album Meksiko selama 8 bulan berturut-turut. Kesuseksan album komersialnya itu membuat para kritikus musik menyebut hal itu sebagai terobosan dalam karir musiknya. Pada tahun yang sama, Coca-Cola juga mengangkat Selena menjadi bintang iklannya. Seorang penggemar Selena yang berprofesi sebagai perawat bernama Yolanda Saldivar meminta ayah Selena untuk memulai membuat klub penggemar di San Antonio. Yolanda mendapatkan ide itu setelah dia menghadiri salah satu konsen Selena. Ayah Selena menyetujui permintaan Yolanda karena dia percaya klub penggemar akan membawa lebih banyak eksposur ke dalam band. Yolanda dengan cepat menjadi teman baik dari Selena dan keluarganya. Dia juga dipercaya menjadi presiden klub penggemar pada tahun 1991. Di tahun 1993, album Selena memenangkan penghargaan Grammy Award yaitu ajam penghargaan musik terbesar. Selain musik, pada tahun 1994, Selena mulai merancang dan mendesain lini pakaiannya sendiri. Dia membuka dua butik bernama Selena dan keduanya dilengkapi dengan adanya salon kecantikan. Pada akhir tahun 1994, Selena mengadakan dua peragahan busana dan juga sedang dalam negosiasi untuk membuka lebih banyak toko di Meksiko dan Puerto Rico. Yolanda dipercaya oleh keluarga Selena untuk mengelola kedua butik yang sudah ada. Karena mereka terkesan dengan cara kerja Yolanda dalam mengurus klub penggemar Selena. Pada tahun 1993, klub penggemar telah memiliki 1.500 anggota dan akhirnya bisa berkembang menjadi lebih dari 5.000 anggota. Itu menjadi salah satu klub penggemar terbesar di wilayah San Antonio. Majalah Hispanic Business melaporkan kalau Selena memperoleh lebih dari 5 juta dolar dari butiknya itu. Menjadikan Selena menjadi musisi Hispanik terkaya ke-20 yang mendapatkan pendapatan tertinggi pada tahun 1993 dan 1994. Dan di tahun 1994, Selena merilis album baru yang berjudul Amor Prohibido yang menjadi album latin terlaris di Amerika Serikat. Hal ini diakui oleh kritikus musik sebagai pemicu populernya musik Tehano pada saat itu. Bahkan album ini masuk dalam daftar seribu rekaman yang harus didengar sebelum Anda mati oleh Tom Moon. Banyak media yang menyebut Selena sebagai ratu musik Tehano. Keluarga Quintanila menunjuk Yolanda sebagai manajer butik pada awal tahun 1994. 8 bulan kemudian, Selena menandatangani Yolanda sebagai agen terdaftarnya di San Antonio, Texas. Setelah kesepakatan, Yolanda pindah dari San Antonio ke Korpus Christi agar bisa lebih dekat ke Selena. Di akhir tahun 1994, mulai ada masalah di butik Selena setelah sejumlah staff di kedua toko berkurang. Menurut anggota staff, Yolanda sering memberhentikan karyawan yang tidak disukainya. Karyawan di toko sering mengeluh tentang perilaku Yolanda dan melaporkan hal itu ke Selena. Namun, Selena tetap mempercaya Yolanda dan tidak menanggapi laporan itu. Kemudian, para staff juga melaporkan tentang hal itu kepada ayah Selena yang menanggapi dengan serius. Ayah Selena memberitahu putrinya untuk lebih berhati-hati kepada Yolanda dan mengatakan kalau Yolanda mungkin bukanlah pengaruh yang baik. Namun, sekali lagi, Selena menentang teori itu, apalagi di masa lalu ayahnya sering tidak mempercayai orang. Di Januari 1995, perancang busana Selena, Martin Gomez, menyatakan keprihatinannya atas perilaku dan keterampilan manajemen Yolanda. Martin juga menggambarkan Yolanda sebagai sosok orang yang kejam, posesif, dan manipulatif. Dalam sebuah wawancara di tahun 1995, Yolanda mengatakan kalau pengabdiannya kepada Selena hanya berdasarkan obsesinya saja. Menurut ayah Selena, pada Januari 1995, dia mulai menerima panggilan telepon dari penggemar yang mengatakan bahwa mereka telah membayar keanggotaan di klub penggemar namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan ayah Selena mulai menyelidiki hal tersebut yang akhirnya menemukan kalau Yolanda telah melakukan penggelapan uang lebih dari 30 ribu dolar atau hampir 450 juta rupiah. Dia mengambil melalui cek palsu yang ditulis dengan tulisan tangannya dari klub penggemar dan butik Selena. Ayah Selena mengajak Yolanda bertemu di tanggal 9 Maret bersama dengan Selena dan Suzette. Namun dalam konfrontasi itu, Yolanda menyanggah semua tuduhan itu. Tetapi ayah Selena mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan bukti untuk membantah tuduhan itu, ayah Selena akan melibatkan polisi. Yolanda pun langsung dipecat dari jabatannya dan kemudian ayah Selena melarang Yolanda untuk melakukan kontak dengan Selena. Yolanda melarikan diri dan menolak untuk mengembalikan dokumen pajak pentingnya yang sangat dibutuhkan oleh Selena. Dalam kesaksian di pengadilan terungkap kalau di tanggal 11 Maret, Yolanda membeli sebuah senjata api. Di pagi hari, tanggal 31 Maret, Selena setuju untuk bertemu dengan Yolanda di kamar motelnya di Days Inn. Saat itu Selena akan mengambil semua surat-surat keuangannya yang tidak mau dikembalikan oleh Yolanda sebelumnya. Di kamar motel, Selena dan Yolanda mulai berdebat dan terdengar suara gaduh dari dalam kamar. Selena sempat mengatakan kepada Yolanda kalau dia tidak bisa dipercaya lagi. Namun, tiba-tiba Yolanda mengambil senjata apinya dan mengarahkan ke Selena dan Selena terkejut dan berusaha untuk kabur. Tetapi Yolanda langsung menekan pelatuknya dengan menargetkan bahu kanan bawah dari Selena yang memutuskan arteri subklavianya dan menyebabkan Selena kehilangan banyak darah. Dengan terluka parah, Selena berlari ke arah lobby meninggalkan jejak berwarna merah sejauh 119 meter dan dia pingsan di lantai saat petugas memanggil ambulans. Namun, Yolanda masih mengejar di belakangnya sambil meneriaki kata jalan ke Selena sebelum akhirnya kembali lagi ke kamarnya. Sebelum jatuh pingsan, Selena sempat memberitahu petugas siapa penyerangnya dan nomor kamar motelnya. Sementara itu, Yolanda berusaha melarikan diri dengan mobilnya namun dia terlihat oleh polisi yang merespon panggilan darurat. Yolanda akhirnya menyerah setelah hampir 9,5 jam bersembunyi dari polisi dan FBI. Di saat itu, banyak penggemar Selena yang berkumpul sambil menangis di tempat kejadian. Saat tiba di rumah sakit, dokter IGD yang merawat Selena mencoba untuk menyelamatkannya. Ahli jantung melakukan operasi berdasarkan keputusan dokter IGD itu. Namun, setelah 50 menit di ruang operasi, Selena dinyatakan meninggal karena kegilaan banyak darah dan serangan jantung. Otopsi pun dilakukan di hari yang sama dan diungkapkan bahwa peluru masuk ke punggung kanan Selena memotong arterinya dan keluar dari dada kanan atasnya. Dokter mengatakan kalau peluru itu 1 mm lebih rendah atau lebih tinggi, lukanya mungkin tidak separah itu dan bisa saja Selena terselamatkan. Pada tanggal 1 April, diadakan acara penghormatan yang dihadiri oleh penggemar Selena. Fans berbaris hampir mencapai 1,6 km untuk melihat peti matinya. Sekitar 40 ribu orang melewati peti mati Selena dan lebih dari 78 ribu menandatangani buku bela Sungkawa. Dan di tanggal 3 April 1995, Selena dimakamkan di Seaside Memorial di Texas dan banyak selebriti latin yang hadir dalam pemakaman itu. Kematian Selena menjadi berita halaman depan di harian New York Times selama 2 hari. Banyak acara peringatan yang diadakan untuk menghormatinya dan stasiun radio di Texas memutar musiknya tanpa henti. Pemakamannya sendiri menarik 60 ribu orang pelayat, bahkan banyak di antaranya yang melakukan perjalanan dari luar Amerika Serikat. Pengadilan Yolanda diikuti oleh komunitas latin di Amerika Serikat. Sebelum persidangan, negara mengalami kesulitan menunjuk penasihat hukum untuk Yolanda karena pengacara yang membelanya menghadapi acaman kematian. Dan sidang dipindahkan ke Houston, Texas setelah pengacara Yolanda menyatakan kalau dia tidak akan menerima pengadilan yang adil di kota asal Selena. Dalam pembelaannya, pengacara Yolanda menyatakan kalau penembakan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Pada 23 Oktober 1995, juri di Houston berunding selama kurang dari 3 jam dan menghukum Yolanda Saltivar atas pembunuhan tingkat pertama. Dan 3 hari kemudian, dia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Hukuman dengan kemungkinan pembebasan bersyarat adalah hukuman penjara maksimum yang diizinkan di Texas saat itu. Pada tahun 2002, di bawah perintah hakim senjata yang digunakan oleh Yolanda dihancurkan dan potongannya dibuang. Yolanda menjalani hukumannya di unit Mountain View di Gatesville yang dioperasikan oleh Departemen Peradilan Pidana Texas dan dia akan memenuhi syarat untuk membebasan bersyaratnya pada tanggal 30 Maret 2025. Di penjara, Yolanda menerima banyak ancaman pembunuhan dan ia ditempatkan di ruang isolasi dan menghabiskan 23 jam sehari di dalam sel isolasinya. Yolanda meminta pengadilan Banding Bidana untuk menerima petisi. Dia mengklaim petisi itu diajukan pada tahun 2000 ke pengadilan distrik, tetapi tidak pernah dikirim ke pengadilannya lebih tinggi. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.